Dunia akhir-akhir ini heboh dengan meninggalnya diva internasional asal Hongkong yaitu Kokoli. Dia itu sudah punya fisik yang bagus, dikasih bakat nyanyi yang luar biasa, karir juga sukses, dapet jodoh miliarder, mestinya kita yang awam ini batin ya ini orang kurang hobi apa. Tapi kenapa ya kok sampai Kokoli ini mengakhiri hidupnya? Bacanya nih hau, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Buat yang gak tau siapa itu Kokoli, tak kasih ulasan sekilas ya dia itu siapa. Kokoli itu lahir dengan nama lahir Li Mei Lin pada tanggal 17 Januari 1975. Karirnya itu awalnya saat dia itu usia 18 tahun ikut ajang pencarian bakat, itu tahun 1993. Dan Kokoli berhasil menjadi runner-up pertama. Meskipun bukan juara pertama, tapi dari ajang itu, Kokoli itu berhasil mendapatkan kontrak rekaman. Berawal dari situ, terus karirnya itu merangkak naik. Sampai di tahun 1996, albumnya Kokoli ini menjadi best selling album se-Asia. Ditambah lagi di tahun 1998, Kokoli itu mendapatkan kontrak eksklusif dengan Walt Disney. Dimana dia ditunjuk untuk menyanyikan lagu soundtracknya Mulan, Reflection, yang bahasa Mandarin. Puncak tenarnya Kokoli ini tahun 2001. Saat Kokoli menyanyikan lagu A Love Before Time. Soundtrack dari film Crouching Tiger, Hidden Dragor. Ini filmnya sukses, lagunya juga sukses, filmnya itu dapat piala Oscar. Lagunya juga menang piala Oscar sebagai best original song. Habis gitu, setiap kali Kokoli ini ngeluarkan lagu baru nih ya, lagunya itu selalu nangkring di 50 besarnya Billboard. Awal tahun 2000-an, Kokoli ini terkenal banget siapa atau si nggak kenal sama Kokoli. Hidupnya lebih bikin iri lagi saat dia dipersunting oleh Bruce Rokovic. Tahun 2011, mereka itu akhirnya menikah. Nah kan, udah cantik karirnya. Jemerlang jodohnya. Crazy Rich, pernikahannya itu muewa banget. Dan menghabiskan dana sebesar 10 juta dolar US. Dan dihadiri sejumlah pesohor dunia. Seperti Elis Yaki, Bruno Mars, Chang Che Yi, Jackie Chan, dan Kung Li. Kurang apa coba hidupnya Kokoli. Itu impian semua wanita dia ngedapetin semua. Oke, sekarang Intan masuk ke kehidupan Kokoli setelah dia menikah. Pada tahun 2014, Kokoli itu kena bronchitis. Dan hal ini mempengaruhi kemampuan bernyanyinya. Tapi bukan berarti Kokoli itu nggak dapet job. Dapet. Kokoli itu brand ambassadernya channel. Dan dia itu brand ambassader channel pertama yang orang Asia. Ya, tapi ya andai kata dia nggak dapet job pun, dia lo sudah crazy rich. Ya kan, nggak mungkin kekurangan makan. Intan mah kalau sudah crazy rich, ya males kerja ya, makan tidur doang aja. Tapi ya yang namanya wanita, sesukses-suksesnya, secantik-cantiknya, sekaya-kayanya, pasti dia itu pengen punya anak dong. Dan menurut kbisum.com, Kokoli itu sempat menjalani program bayi tabung selama sembilan kali. Dan tidak ada satupun yang berhasil. Satu program bayi tabung itu lumayan mahal, guys. Isabeli satu mobil. Tapi ya itu nggak masalah buat mereka ya, mereka crazy rich. Kegagalan itu, itu ngebikin Kokoli itu agak down. Dan ini ditambah lagi, Bruce suaminya itu selingkuh. Bruce itu kalau selingkuh, dia bukannya, Oh ya, aku minta maaf, nggak akan ngulangi. Bukannya bilang gitu, dia malah nyalahkan Kokoli. Ya, soalnya kamu gini-gitu, gini-gitu. Ya, tambah Kokoli, tambah down lagi. Bruce Rockwitch ini sebelum menikah dengan Kokoli, dia sebelumnya pernah menikah. Dan dari pernikahan itu, ada dikaruniai dua anak. Kokoli menjaga anaknya Bruce itu, itu kayak anaknya sendiri. Dijagai, dirawat kayak anaknya sendiri. Tapi setelah beranjak dewasa, anak-anaknya Bruce ini mulai agak menjaga jarak sama Kokoli. Agak menjauh. Ya, memang beda ya ikatan batin anak kandung sama anak tiri. Kehidupan rumah tangganya itu semakin tidak bahagia. Dan ini mempengaruhi masalah kesehatannya Kokoli. Sampai di Instagramnya Kokoli, Instagramnya pribadi, pada tanggal 22 Desember, dia nimbang beratnya itu 42 kg. Kurus banget. Di awal tahun ini, Januari 2023, Kokoli itu mengumumkan perpisahan dirinya dengan Bruce. Seiring dengan kesehatannya yang semakin menurung. Dia baru saja menjalani serangkaian operasi di area pinggang dan kaki. Menurut dua kakaknya Kokoli, yaitu Nancy Lee dan Carol Lee, Kokoli itu sudah sejak awal menderita depresi yang berat. Mereka itu juga sudah berupaya ngebawa Kokoli ini ke pesikiater. Tapi nggak mempan. Buktinya pada tanggal 2 Juli kemarin, Kokoli itu melakukan percobaan bunuh diri di rumahnya. Percobaannya seperti apa itu tidak dijelaskan di sumber. Pokoknya setelah melakukan perbuatan itu, keluarganya itu sempat mengetahui. Pas itu Kokoli itu masih sekarat, jadi belum meninggal. Segera Kokoli itu dilarikan ke rumah sakit Queen Mary. Dan Kokoli itu sempat koma, sampai pada tanggal 5 Juli tahun 2023, Kokoli menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-48 tahun. Pemakamannya Kokoli itu ditunda sampai Agustus, sekalian nunggu hasil otopsi. Sampai sini dulu, update-an intan tentang Kokoli. Sebelum mengakhiri video ini, intan mau ngomong hal yang penting. Bunuh diri itu, itu bukan jawaban, apalagi solusi dari semua permasalahan hidup. Kalau teman-teman itu merasa depresi, merasa hidup ini kok nggak ada gunanya, intan sarankan itu konsul sama psikiater. Loh ya malu dong konsul sama psikiater, dia kan tahu wajahku, kalau ketemu di jalan kan aku bisa malu. Andai kata malu ketemu psikiater, ada call center 24 jam. Halo Kemenkes di 15567. Jangan melakukan tindakan gegabah. Oke, sampai di sini dulu bahasan intan hari ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.